Pimpinan Pondok Pesantren atau Pondpes Al Zaitun, Panji Gumilang disebut memiliki seorang pengacara yang merupakan mantan anggota polisi. Sosok itu disebut adalah AKBP Purnawirawande, dulunya merupakan seorang kapolsek. Bahkan hingga kini ia disebut masih menjadi anggota tim kuasa hukum Panji Gumilang. Hal itu diungkapkan oleh pendiri Al Zaitun, Imam Suprianto. Ia mengatakan informasi tersebut dalam salah satu tayangan program Gaspol di Youtube Kompas.com pada Rabu 5 Juli 2023. Ia mampu menyinggung soal permasalahan hukum yang menyangkut Panji Gumilang di masa lalu cenderung tidak tertuntaskan. Pasalnya, dahulu ia pernah melaporkan Panji Gumilang terkait kasus penipuan dan penggelapan ke Polda, Jawa Barat. Saat itu kejanggalan dalam proses penyidikan laporan muncul diantaranya berkas perkara hilang dari ruang penyidikan. Bahkan begitu kasusnya mengarah kepada Panji Gumilang, kasus tersebut langsung ditarik Mabes Polri. Sebagai informasi, Panji Gumilang kini tengah disorot karena ajaran agamanya dinilai menyimpang. Sejumlah masyarakat pun melaporkan Panji ke Barat Skrim Polri atas dugaan penistaan agama. Bahkan kini penyidik juga menemukan unsur pidana lain yakni terkait ujaran kebencian.